selamat menikmati selamat menikmati sampai-sampai sekelas Universitas Islam Indonesia Semarang tertakutan untuk mengadakan diskusi publik terkait nasab para kabib Dhabolowi ini kan sebuah presiden buruk yang cukup memalukan bagi kita semua bahwa sekelas Universitas saja bisa diintervensi oleh kekuatan karena adanya Robito Alawiah bercokol di Bumi Pertiwi dan ini juga sebuah cerminan bagaimana para pihak-pihak yang ketakutan dengan adanya diskursus nasab ini memiliki pandangan sempit seolah-olah kekuasaan seolah-olah intervensi seolah-olah presur akan dapat menghentikan pelajunya kebenaran ilmu pengetahuan di tengah masyarakat tanpa ada diskusi di UIN Semarang pun tidak ada masalah karena realitanya masyarakat di semua lapisan memanfaatkan teknologi terkini melalui medsos melalui jejaring sosial baik antar individu maupun kelompok maupun yang bersifat publis sudah bisa menyerap informasi kebenaran adanya kepalsuan nasab Nabi Dopolowi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam ada atau tidak adanya diskusi di UIN Semarang tidak akan menghentikan kesadaran nalar waras masyarakat Indonesia untuk melawan hegemoni yang selama ini karena akibat rasisme para kabit pemulaui cuma menjadi presiden buruk ketika sebuah kampus saja bisa diintervensi untuk tidak melaksanakan diskusi publik terkait polemik yang sedang berkembang di masyarakat tentang batal batal nasab klan baalwi apa yang ditakuti dari sebuah peristiwa diskusi kalau alasan tidak kesiapan maka sangatlah naif sebuah lembaga yang besar hanya segedar melaksanakan diskusi saja masih ribet tidak berbicara siap atau tidak siap padahal undangan sudah menyebar kesan tero jagad kalau bicara keamanan apakah kampus punya pikiran yang picik orang-orang yang akan berdiskusi itu membawa kebencian untuk saling bertabrakan secara fisik atau adanya ketakutan-ketakutan yang dia bangun sendiri seolah-olah diskusi itu akan menciptakan caos bukankah ada aparat keamanan ada polri dan TNI yang bisa dimintai bantuan untuk bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Republik Indonesia ini terlebih pada zona khusus kebebasan mimbar kampus di mana kampus seharusnya menjadi cermin atas perkembangan ilmu dan pengetahuan tetapi malah kerdil ketakutan adanya tekanan-tekanan karena kuatnya hegemoni klan Ba'alawi melalui Robito Alawiah sehingga jawaban atas pertanyaan Gus Buat lebih tepat dubarkan Robito Alawiah bersiaplah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh